Sepuluhan warga yang mewakili ratusan warga dua kelurahan di kecepatan Cikole, Kota Sukabumi melayangkan kelas action ke pengadilan negeri Kota Sukabumi terkait dengan penutupan jalan yang dilakukan sekolah pembentukan perwira atau stupa pori. Warga menuntut agar pihak stupa membuka kembali akses jalan yang diportal karena dinilai menghambat akses warga. Puluhan warga kelurahan Cikole dan Cisarua kecepatan Cikole, Kota Sukabumi yang didampingi kuasa hukum mendatangi kantor pengadilan negeri Kota Sukabumi untuk menyerahkan berkas gugatan kelas action terhadap Presiden dan Kapolri terkait penutupan jalan yang diportal oleh pihak setukpa Polri. Selain itu warga juga menggugat Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Sukabumi. Mereka menggugat pemerintah dan Kapolri sebesar satu rupiah. Dalam gugatan tersebut warga menuntut kepada pihak setukpa untuk membuka akses jalan yang diportal oleh setukpa Polri karena dinilai menghambat akses warga untuk beraktivitas. Kuasa hukum warga Andri Yules mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mendaftarkan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan negeri Kota Sukabumi. Warga menggugat karena pihak setukpa Polri tidak mengizinkan jalan tersebut untuk digunakan warga perkampungan dan perumahan. Padahal warga mengklaim jalan tersebut merupakan jalan umum. Gugatan kita yaitu gugatan kelas akses atau gugatan perwakilan kelompok yaitu terhadap penutupan jalan yang diportal oleh pihak setukpa. setukpa ditutup dan pihak kami pun masyarakat pun diberi surat oleh pihak setukpa untuk tidak mengizinkan jalan sepanjang jalan peranak itu dipergunakan oleh masyarakat. Sementara itu salah seorang warga mengklaim jalan tersebut merupakan jalan umum dan sudah ada sejak dulu dan merupakan akses jalan bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu warga meminta kepada pihak setukpa untuk membuka kembali akses jalan yang diportal tersebut. Pengennya dibuka kembali karena itu warga bukan hanya sepihak perum, sepihak pembangunan saya sayang warga, Pak. Yang mudah-mudahan dengan izin pemerintah sekarang apalagi yang aparat-aparat sekarang yang ngasih mortal mudah-mudahan itu dibuka kembali buat rakyat. Rencananya sidang perdana terkait gugatan kelas akses warga akan digelar pada 19 November 2019 mendatang.